Oke, jadi pengukuran tekanan, pressure measurement itu merupakan salah satu yang paling umum atau yang paling sering digunakan dalam industri. Industri baik itu di pembangkit listrik atau industri manufaktur dan lain sebagainya. Tekanan ini berhubungan dengan pengukuran, aliran, atau yang kita sebut dalam bahasa asingnya itu flow, itu biasa digunakan secara ekstensif dalam industri laboratorium dan area lainnya. Nah, ini salah satu perhitungan tekanan itu merupakan perbandingan antara gaya dibagi luas area. Jadi, besar gaya setiap satuan area itu disebut dengan tekanan, rumus-rumusnya. Nah, ini untuk case dalam mekaniknya. Nah, suatu ini untuk case dalam fluida itu berbeda lagi, dimana rumusnya ROGH, masa jenis gravitasi kali ketinggian. Itu rumus umum, tekanan ketika didapat di MA dan SMA. Nah, satuan tekanan itu ada standarnya yang sering kita implementasikan, sering kita gunakan yaitu pascal. Untuk SI yang kita implementasikan atau kilopascal, kalau tekanannya terlalu tinggi. Nah, untuk standar satuan Inggris, yaitu pounds per square inch, jadi dari sini pounds itu tekanan per, dibagi square inch, jadi inci kuadrat. Atau yang disebut dengan PSI. Nah, pounds per square foot, ini untuk satuan pounds, gayanya dan satuan areanya itu square foot atau feet kuadrat. Namanya sering kita pakai ini. Jadi, ada konversinya antara PSI, PSF, dan PA, pascal. Nah, pengukuran tekanan itu tidak hanya fokus pada perhitungan gaya persatuan luas ini ya. Dia juga terlibat dalam ketinggian suatu liquid density atau masa jenis dan aliran atau pengukuran suhu. Nah, untuk flow ini itu dia hubungannya dengan masa jenis. Nah, sebelum kita melangkah ke tadi terkait pressure untuk aliran dan masa jenis dan sebagainya, di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan ya, dalam case tekanan. Yang pertama yaitu total vakum dan vakum. Apa itu vakum? Kayaknya sudah umum ya, vakum itu merupakan tanpa ada udara, ya tanpa ada zat media apapun ya. Nah, di sini vakum untuk case tekanan itu merupakan gimana tekanan di area vakum tersebut nilainya zero atau ketiadaan tekanan. Dia diekspresikan sebagai area yang terletak di luar ruangnya. Nah, jadi vakum itu pengukuran tekanan yang dibuat antara vakum dan tekanan atmosfer normal. Nah, ini kan total vakum ya, jadi tekanan zero. Nah, kalau untuk vakum sendiri, itu pengukuran tekanan yang dibuat antara total vakum, tekanan vakum kan nilainya 0 ya, 0, 0 pascal, 0 psi, 0 psf, dan lain sebagainya, atau 0 atm, dan tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer itu nilainya 14,7 psi atau 1 atm, atau kalau dikonversi ke pascal itu sekitar 101 kilopaskal. Itu nilai atm. Biasanya kalau kita anu isa di tekanan sebagainya itu, ini ada standarnya itu tekanan atmosfer atau 1 atm. Bukan atm untuk mencari ngumpulin uang ya, atm disini yaitu atmosfer. Nah, atmosfer sendiri adalah tekanan yang terletak di permukaan bumi. Ya, ini saat ini ada di semua yang lagi di rumah, atau di sekolah, atau di tempat lainnya, itu kita berada di area udara dengan tekanan 1 atmosfer. Terus, ada lagi tekanan absolut. Absolut ya, absolut terhadap apa? Yaitu kalau untuk disini tekanan yang diukur mengenai vakum, ini contohnya, absolut, absolut ini lokasinya disini, yaitu mengenai vakum, dan diekspresikan dalam satuan pounds per square inch absolute. Jadi, dia lokasinya itu ini. Pond B-nya. Jadi, ini ya. Kita itu tekanan absolut. Jadi, dia absolut terhadap apa? Referensinya itu ini, titik 0 ya. Jadi, misal aku ambil ini, titik B, dia tekanan absolutnya, dia terhitungnya dari 0 ke titik B ini. Jadi, dia bisa saja lokasinya itu kurang dari 1 ATM, atau lebih besar dari ATM, tergantung analisa yang kita ambil ya. Absolut. Ya, referensinya 0. Nah, tadi tekanan atmosfer itu ini ya. Dari 0 sampai ke sini. Ada pebatasnya ini, atmosferic pressure ya. Jadi, dia nilainya 1 ATM atau 101 kilo pascal ya. Atau sekitar 100 kilo pascal. Nah, ini ya di sini, nilainya 1 ATM di atas ini. Atau, ini nilainya sekitar 100 kilo pascal. Setelah itu ada gauch pressure ya. Tekanan gauch. Yaitu tekanan yang diukur mengenai tekanan atmosfer. Dan diespresikan cernoma dalam 1 pound per square inch gauch. Jadi, ada tambahan notasi gauchnya di sini. Ini ya, untuk case ini ya, itu PG. Jadi, dia referensinya itu dari titik ini ya. Titik atmosferi 1 ATM. Misal ya, di titik A, tekanan absolutnya itu 2 ATM. Jadi, tekanan gauchnya berapa? ATM kalau gitu. Anda yang tahu nggak? Halo? Ini ya, Indonesia. Ada yang tahu nggak ya? Ya, tapi sebagai poin deh. Ini, ini kan referensinya 0 ya. Ini loh dari sini. Terus, tekanan atmosfernya di sini itu 1 ATM. Poin A itu tekanan absolutnya, ini ya. P-A-B-S itu 2 ATM. Jadi, tekanan gauchnya itu berapa ATM? Ada yang tahu nggak? Loh? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Saya mau tulis, Pak. Ada yang tahu ya? Oke, kalau gitu. Jadi, ini poin A itu diperoleh tekanan absolutnya itu 2 ATM. Ini 1 ATM kan di sini. Jadi, tekanan gauchnya, ya 2 dikurangi 1 ya. Yaitu tekanan gauch titik A itu sebesar 1 ATM. Atau, misal poin A itu tekanannya, tekanan absolutnya. Ini saya bacanya tekanan absolut. Jadi, dia terhitungnya dari referensi absolut ini. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Sampai ini. Nilai tadi. Misal, saya 1,5 ATM. Kita satuan ATM dulu. Jadi, tekanan gauchnya itu 0,5 ATM. Jadi, ini di bawah absolut. Absolut kan ini dia titik referensi 0 ya. Tekanannya. Di bawah absolut, itu bukan berarti negatif ya. Di bawah absolut itu ya 0, yaitu namanya vakum. Jadi, di bawah absolut sama dengan 0 ATM, itu nilainya gaada tekanan di sini ya. Makanya kita julikin dengan vakum. Ini mungkin salah satu ujian yang keluar ya. Jadi, poin A. Misal, poin B. Poin B itu nilai tekanannya itu, kalau dilihat dari gambar ini, bisa dipastikan dia pasti kurang dari 1 ATM. atau antara 0 sampai 1 ATM. Jadi, ini gaada nilai tekanan gauchnya gaada. Kenapa? Karena dia kurang dari 1 ATM. Atau di bawah pembatas tekanan atmosfer. Nah, ini ya. Jadi, gauch pressure itu tekanan diukur mengenai tekanan atmosfer. Bukan mengenai ya, saya coba. Jadi, diukur dari referensi tekanan atmosfer. Jadi, satunya pounds per square inch ditambah gauch. Habisnya, satuan tekanannya PSI. Nah, itu ditambah G gauch. Jadi, untuk poin B ini, gaada tekanan gauchnya. Misal, ini basic ya. Harus paham sebelum kita melangkah lebih jauh tekanan pressure. Jadi, nanti biasanya kalau di case analisa, itu diketahui, semisal, ini, diketahui tekanan absolut A, semisal berapa ya? 20 ATM, tinggi banget ya tekanannya. 20 ATM. Jadi, tekanan gauchnya, berapa ATM? Halo? Tidur semua ini orang-orang. Tidak, Pak. Berapa? Kalau tekanan poin A, semisal 20 ATM, absolutnya, jadi dari 0 sampai 20, tekanan gauchnya berapa ini? Mungkin 10, Pak. 10? 19, Pak. 19, Pak. 19? Siapa tadi? Saya, Pak. Roughly. Roughly, ya. Oke. Love. 19, ya. Jadi, mana tadi? It's roughly. Lupa, betul, ya. Oke. Jadi, kenapa 19? Karena gauch itu dihitungnya dari ini, apa? Dari titik poin atmosfer, ya. Jadi, bisa dikatakan gauch itu PG itu sama dengan sorry. PG itu sama dengan P-absolut dikurangi P-ATM. P-ATM, atmosfer, itu nilainya 1 ATM. Jadi, PG, ya. P-gauch, itu sama, sorry, atau begini aja. jadi PG itu sama dengan P-absolut titik A, ya. A, B, S dikurangi P-ATM. Tulisannya ga apa? Oke, tulisan A na TK. nah, jadi ini ya. Nah, jadi, kalau titik B itu gauda P-gauch-nya. P-absolut dari 0 ke titik yang diketahui, kalau lokasinya di atas atmosfer, itu ada P-gauch. Kalau di bawah atmosfer, itu gauda P-gauch. Adanya hanya P-absolut. Terus sama vakum pressure. Vakum pressure ini, ya, ini ya, dari titik atmosfer ke titik B. Ini jarang, sering digunakan yaitu ini ya, absolute pressure, atmosfer pressure, sama gross pressure. Yang sering diimplementasikan kalau di bidang-bidang industri ya. Nah, tadi itu penjelasannya. Nah, kemudian jika fluida tetap konstan, jika tekanan absolute fluida, jadi tekanan absolutnya ini ya, itu tetap konstan, maka tekanan gauda P-gauch dengan fluida yang sama akan bervariasi seiring perubahan tekanan ATM. Jadi, logikanya gini, jadi kalau absolute ini tetap ya, pasti ya, itu 0. Nah, kalau ini tekanan ATM-nya berubah, ya, bisa berubah ya, nggak harusnya. Ya, emang rata, kita kalau standar kondisi normal itu satu ATM, nilainya. Nah, kalau ketika ada cuaca ya, makanya di sini ada, kalau ada kondisi cuaca buruk, atau altitude-nya, lokasinya berbeda, misalnya di Kutub Utara, atau Kutub Selatan, itu kan tekanannya berbeda ya. atau di puncak jaya-wijaya ya. Ini ada adik, mas-mas dan mbaknya, kalau daki gunung semakin kemuncak, kan tekanan semakin rendah. Makanya kenapa atmosferik itu tekanan yang ada di permukaan bumi, jadi semakin ke atas, semakin rendah. Nah, makanya dia pengaruh ke altitude, ya, ketinggian, sama pengaruh sama cuaca. Ketika atmosferik satu ATM berkurang, contohnya berkurang, 0,5, maka pegawisnya juga akan bervariasi ya. Ya, pegawisnya juga akan bertambah ya. Ya, intinya akan bervariasi, karena dia acuannya ada di ATM, pressure ya. Tertanan, atmosferik. Dan seterusnya. Nah, ini konversi ya. Gak perlu dihafal, cukup tahu aja cara bacanya. Jadi, ini satu pascal nilainya, ya, satu pascal. Pascal itu sama aja satonasi, yaitu n per n kuadrat ya. Satu pascal berapa bar? Sepuluh pangkat main lima bar. Ini baca tampil aja ya. konversinya gak perlu dihafal. Oke, nah ini tadi ya, satu ATM itu nilainya 101.325 ya. Ini ingat, ini Inggris, jadi komanya di sini itu koma, bukan koma desimal ya. Namun, koma ini, apa, penunjuk ribuan ya. Dan seterusnya, kelipatannya. Kalau komanya di versi Inggris itu kan titik ya. Koma desimal. Ini jangan sampai salam baca ya. Nah, untuk tekanan itu dibagi tiga karakteristik ya. Yang pertama, tekanan statis. Nah, ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi, ada, ibarat, ini kayak, apa ya, pompa. Aliran ya, aliran air, ada di selang, selang, atau pipa. Pipa, ini ada cabangnya kecil, titik A ya. Jadi, disebut ada, disebut dengan tekanan statis itu tekanan fluida atau gas ya. Gas itu termasuk fluida juga ya. Fluida enggak harus air ya. Dia, dia bergerak, ada gas, ada cairan. Dalam kondisi tetap atau tidak dalam pergerakan. Jadi, dia kondisinya tetap atau tidak dalam pergerakan. Nah, terlihat pada gambar titik A di sini ya. Ini kita sebut static pressure ya, tekanan statis. Itu sebagai tekanan statis ya. Walaupun, fluida yang ada di atasnya itu dia bergerak. Dan ini kondisinya tetap ya. Ini sebenarnya kalau mau pengenalisa, belajar-belajar fluida itu pakai solid work ya. Kita ilustrasikan, kita setting, itu ini berupa air, berupa gas atau apa. Ntar coba ya, di play, dia akan berjalan 3 dimensi ya. Tergantung ya, kalau gambarnya 2 dimensi ya, 2 dimensi. Lalu 3 dimensi, nanti kita analisinya 3 dimensi ya. Pesawat-pesawat itu kan dia belajar fluida ya. Ketika, apa, turbulensi, pesawat naik turun dan seterusnya. Nah, ada pun tekanan dinamis, sudah pasti tahu, tekanan dinamis itu dari titik B ke A ya. Dia bervariasi ya. Kemudian, ini kan pasti ada gaya-gesek ya di sini ya. Jadi, ini yang di tengah pasti lebih cepat daripada yang di pinggir. Karena dia kegesek, ketahan oleh permukaan pipa. Makanya dia dinamis ya. Semakin ke tengah, semakin ini tekanannya, ada perubahan ya, variasi. Jadi, referensinya permukaan atau objek karena pergedakan atau aliran. Jadi, titik A, titik B ke A, representasi dari tekanan dinamis. Nah, yang terakhir itu impact pressure atau total tekanannya. Tekanan adalah total tekanan statis dan dinamis pada permukaan objek. Jadi, yang kita hitung di sini ya. Jadi, ini apa, kalau statis ini kan pasti mendekati nol ya. Nah, ini yang ada nilai tekanannya, jadi dia menghantam ke sini, sehingga ini termasuk total dari kesalahan keseluruhan. Nah, ini daftar ya, tipe-tipe alat ukur tekanan. Jadi, dikelompokkan ada 4 kelompok. Yang pertama, low pressure, jadi tekanan rendah. Yang kedua, high and medium pressure, tekanan sedang dan tinggi. Dan yang ketiga, yaitu vacuum, high ultra. Jadi, dia tekanan di area vacuum ya, dengan sangat tinggi. Atau low vacuum, untuk vacuum yang rendah. Dan terakhir, yaitu very high pressure, jadi tekanan yang sangat tinggi ya. Very sangat high tinggi. Nah, ini beberapa contoh ya, instrumen pengukuran tekanan. Yang kita sering kita, ini ya, berkisahnya itu manometer ya, burdon, dan, ini thermal conductivity, Ionization, dan lain sebagainya. Banyak ya, ini referensi banyak, atau bahkan di Google banyak, karena pasti ada banyak data sheet ya, contoh-contoh alat instrumen tekanan. Nah, kita nggak akan bahas semuanya ya, dan kita hanya bahas beberapa saja, yang lainnya bisa secara mandiri ya, banyak referensi yang bisa didapat. Nah, untuk manometer ya, ini salah satu tipe pengukuran tekanan, yang digunakan untuk kereta tekanan undah. Nah, perbedaan dalam ketinggian, jadi dia aplikasinya seperti ini ya, oke, udah pasti, monggo, kalau mau uji coba ya, ada pipa bening, pipa bening selam bening, terus, ditiup salah satunya ya, jadi ketika ini kondisi, ini fullida, yang diarsir ya, ketika kondisi sama, tekanannya antara, yang kiri dan kanan, contohnya, misal, yang kiri kanannya dia, ada lubang ini, ada lubang, ya lubang, yang menghadap langsung ke udara, jadi dia tekanannya atmosfer ya, kanan kiri. Nah, YouTube ya, bentuknya, bukan YouTube, bukan YouTube, tidak ada lagi, YouTube manometer, ya, terdiri dari bentuk tube, bentuk U tadi ya, diisi liquid ya, untuk mengetahui tekanan. Jadi, rumusnya, rumusnya ini ya, ketika tekanan diterapkan ya, pada salah satu tabung YouTube, maka akan ada perubahan ketinggian cairan. kita yang manfaatkan itu, nilai perbedaan ketinggiannya berapa ya. Banyak, contohnya, di safety tank atau apa, nah, kemarin banyak ya, ada video, lagi benar safety tank, dikasih api. Nah, itu parah banget, itu ngecek tekanan yang paling nggak benar ya. dia ngecek gas, adanya gas atau nggak, di suatu safety tank ya, nggak tahu, ini viral. Di safety tank, dia nyalain api kertas, masukin lah. Namanya aja safety tank ya, kotor manusia, kalau dibiarkan menghasilkan biogas ya. Biogas, tumpuk-tumpuk bertahun-tahun, bayangin langsung, masukin api yang beredak ya, langsung, meninggal orangnya. Nah, itu ya, kalau nggak punya ilmu, bahaya. ini bisa harusnya, orang yang tukang tadi, itu harusnya ya pakai ini, bisa aplikasi ini ya. Jadi selang ya, di bentuk U, sebelum dimasukkan, pastikan selangnya itu, kalau udaranya sama, lubangnya itu pasti sama ya. Ini langsung aja kita di sini. Jadi ini contohnya, ini yang kiri. Yang kiri bentuknya U lagi, jadi langsung menghadap ke lubang tadi ya. Sebelum masuk ke lubang, jadi udara yang masuk, udara umum, udara di luar ya. Jadi pastikan posisi gini ya. Dulu ketika saya pengabdian, juga pakai konsep ini ya, manometer ya. Jadi, saya pengabdian dulu, di Madura, itu pakai ini, biogas dari kontoran tenang. Madura kan terkenal, ini pasti ada yang anak-anak Madura ini. Nah, Madura terkenal ini ya, sapi. Jadi setiap orang banyak sapi, sehingga dari kontoran itu, jadi biogas dan jadi listrik ya. Kebunan misalnya di bangkalan, beberapa tahun lalu. Nah, itu ngukurnya pakai ini ya, ngukuran tekanan gasnya ya. Nah, harusnya di safety tank masukkan, dicek, aku yakin pasti langsung dia kedorong ya ini ya. Akhirnya kedorong karena tekanannya tinggi. Kalau ada tekanan tinggi gitu, harusnya jangan kasih api ya. Dia kasih lubang, dia keluar gasnya ya. Atau buat masak ya nggak apa-apa. Makanya sebenarnya safety tank, kalau disesain lebih bagus lagi, itu bisa jadi biogas untuk masak di rumah. Kotoran Anda-Anda semua, yaitu menghasilkan api. Ini ya, jadi logikanya, ketika mainannya gini aja ya, kita tiup ya, pastikan tekanannya tambah ya. Kita tiup, tekanannya tambah, dia pasti kedorong ya, sehingga bentuknya seperti ini, yang poin B ya. Jadi kedorong, niupnya konstan ya, jangan tiup, saya itu berdiup. Tiup sampai kondisi tetap, seperti ini, itu ntar pasti ada perbedaan ketinggian ini ya. Jadi ada dua skala ya. Ada dua, misal dari 1-2, ini 1 cm, jadi ini perbedaan ketinggiannya 2 cm, bukan 1 ya. Jadi dari ini 1, tambah 1 lagi, jadi 2 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang ya. Menghitung tekanan, perbedaan tekanan lebih tepatnya ya. Menghitung perbedaan tekanan, itu sama dengan rho GH. Rho ini masa jenis airnya, ini contohnya masa jenis air, 1 kg per meter kubik. Terus ketinggian H-nya, ini yang saya perdetail, ini ya, salah satu aja, sebenarnya konsepnya hampir sama untuk parameter yang lainnya. Nah, ini ketinggiannya H ya, perbedaan ketinggian, bukan ketinggian, perbedaan ketinggiannya itu, itu H meter ya. Dan P0 tekanan udara. Tadi ini kan, awalnya kan sama-sama P0 nih, nah tiba-tiba, dari niuk ya, ini ditiuk, sehingga ada perbedaan ketinggian. Hasilnya tekanannya yang ini, itu pasti lebih tinggi daripada yang kiri. Kenapa? Yang tinggi tekanannya itu pasti akan menjauh ya. Karena kedorong ya. Kalau yang rendah, dia akan mendekat airnya. Nah, betulnya seperti ini. Dari perbedaan ketinggian, kita bisa hitung perbedaan tekanan. Perbedaan ketinggian itu maksudnya apa? Selisih ya. Tekanan yang tinggi dikurangi yang rendah. Yaitu yang pastinya, yang paling tinggi itu PA, karena dia yang paling menjauh, karena kedorong, jadi PA minus P0, tekanan 0 ini maksudnya tekanan atmosfer ya. Bukan tekanan sama dengan 0, bukan tekanan udara ya. Ini menjulikan P0 itu tekanan udara ATM. Jadi, PA dikurangi P udara itu sama dengan rho GH. Rho ini udah nilainya fix ya. Udah pasti diketahui. Gravitasi pun sama. Yang dinamis, yang berubah variablenya itu H. Di sini delta H. Delta H-nya ya ini, X ya. Perbedaan ketinggian. Jadi, perbedaan tekanan sama dengan rho, air, x gravitasi, x H. Rho-nya tergantung fluidanya apa ya. Kalau fluidanya merkuri, atau fluidanya minyak, atau lain sebagainya, itu pasti entah perbedaan ketinya berbeda ya. Walaupun tekanannya sama. Maksudnya, tekanan yang di tiup ini sama. Karena masa jenisnya kan pasti berbeda. Sehingga, tekanan yang PA, di sini ya, PA ya. Ini PA. Jadi, tekanan PA sama dengan, jadi minus P0, atau minus tekanan udara ATM, ini berbeda ke kanan. Jadi positif. Jadi, PA sama dengan PA atmosfer, atau P udara ATM, plus rho GH. Tinggal ketemu tekanannya ya. Tadi, tekanan biogas akan kita bisa langsung dihitung. Alat selanjutnya, yaitu Bordon Tube. Ini prinsip operasinya, ini merupakan alat ukur khusus. Jadi, alat ukurnya macam-macam, kenapa? Karena objeknya juga macam-macam ya. Dan karakternya juga macam-macam tadi. Ada yang very high pressure, terus ultra high vacuum, nilai vakumnya terlalu tinggi, dan jenis-jenis jetnya yang diukur tekanannya berbeda-beda, ada liquid, ada non-liquid, ada gas, dan sebagainya. Untuk kesini, ini khusus non-liquid, jadi bisa gas. Bentuk dari Bordon seperti ini, ini penampangnya, karena bentuk aslinya itu seperti ini. Bentuk tiga dimensinya, ini penampang yang di dalamnya. Kita kan pengen tahu yang di dalamnya seperti apa ya. Manakali ini ada di, bisa menciptakan alat ukur tekanan yang efektif, dan efisien, dan murah. Bisa jadi bisnis. Nah, ini konsepnya, ini ada tipe ya, si type helical and spiral, dan dihubungkan secara mekanikal dengan jarum indikator. Jadi, ini tabungnya ini, yang dia dynamis ya. Jadi, kalau ada tekanan udara atau apa, dia kan pasti akan mendorong ya di sini. Kalau tekanannya udara itu, enggak ada perubahan, jadi ini indikatornya nol harusnya di sini. Jadi, geriginya itu ke kiri, jalannya. Ketika ada, kita masukkan ke lubang safety tank, kita contohnya seperti safety tank saja. Kita mengukur tekanan yang ada di safety tank, kita masukkan ke lubang tersebut. Hasilkan nanti ada gaya dorong dari biogas yang ada dalam safety tank. Dia akan mendorong ke sini ya. Ini Bordon tubenya ya. pipa kecil, pipa yang sangat kecil. Ini mendorong ke sini, dia akan menge-adjust ya. Ini mekaniknya, setting ketika didorong, dia akan, ini apa, bergeraknya, logikanya harusnya ke bawah sini ya. Kekleknya. Ke bawah ini, sehingga ini dia akan naik. Dia akan berputar ke kanan. Ketika kondisi nolnya di sini. Berputar ke kanan, semakin tinggi, semakin tinggi. Kalau tinggi banget, ya bisa rusak ya. Bisa mentok sampai di sini. Jadi tergantung ya, itu pun Bordon tube, ada macam-macam ya. Skalanya, skillnya, sampai 2 ribu, ada yang 100. Ini, ya, perkiraan tadi ya, nilai range-nya, 15 sampai 100 ribu. Jadi udah, kalau mau beli ya, bisa mau membangun, atau apa, nah itu, ketika entah ada dikerja di perusahaan, atau apa, pasti belajar instrumen. Nah, kelebihan dan kekurangan. Ini sebenarnya masih, ini ya, perlu di analisa lanjut, terlihat kelebihan dan kekurangan. Ini analisa secara umum. Jadi, biaya pengadaan awal itu rendah, konstruksi sederhana kan ini. Dapat dikalibrasi dengan mudah, karena sederhananya, jadi mudah untuk dikalibrasi, dan terus biarkan jenis sangat bervariasi. Nah, makanya burdon itu, tadi kan ada yang kecil ya, ini ya. Makanya dia untuk tipe yang medium, low, dan high ya. Kalau low yang terlalu rugi, karena skillnya terlalu tinggi, sehingga, ya, cocok untuk medium dan high. Very high even ya, bahkan. Kelemahannya itu ini ya, pekat terhadap bunjangan dan kitaran. Dan lagi ketekanan, terus pada dari gempa, ya, nggak akurat ya, hasilnya ya. Ini selalu pekar. Nah, yang selanjutnya itu diafram pressure gauss ya, jadi gauss tekanan diafragma ya, ini dari diafragma, ini penampangnya secara umum, jadi ada dua lubang, P external, ini tekanan dari luar, ini referensinya, referensi itu ketika tekanan ini dan titik ini itu sama. Ini referensinya, jadi ini tekanan udara ya. Jadi ini tekanan external, external maksudnya tekanan yang akan kita ukur ya, jadi ini tergantung dari sumber mana bebas, ini tetap kalau ini. Jadi ini, indikatornya dari ini ya, ketika ada perbedaan, external dan referensi, ini semisal udara, satu ATM, ini semisal lebih dari ATM, itu logikanya pasti kedorongan dia ya. ini berumput membran ya, diafragma tau ya, di perut gitu ya, pembatas antara struktur pernafasan dengan pencernaannya, yang usus gitu, jadi ada pembatasnya. Makanya kalau pernafas itu kan ada, nah ini kan, nah pas pernafas gitu kan kedorong ya diafragmanya ya, ini contohnya seperti itu, makanya ini contoh kesenya itu, analoginya diafragma. jadi ketika logikanya, ketika kita masukkan udara, nah ini kan menambah tekanan ya, makanya ini pasti diafragmanya akan ke bawah. Lepas-lepas, diafragma kembali lagi. Ketika ada perbedaan, dia kedorong. Nah ini contoh penampang alatnya ya, ini diafragma risola di sini, ini lubang yang akan dihubungkan dengan area non-liquid, atau non-liquid ya, yang akan kita ukur ya. Ini bersekerjanya sama seperti itu. Nah ini macam-macam tadi ya, tipe elemen ya, tadi kan elemennya diafragmanya, ada tipe elemen yang lain namanya kapsul ya. Nah ini biasanya kalau, kalau membran itu mungkin untuk, bukan nggak cocok ya, untuk yang makanya ini tipenya, nggak ada tipe tadi. nah ini tipenya. Jadi diafragma itu cocoknya untuk, apa, very high, high, dan medium low. oke, ini, terus ini tipenya namanya bilu, bilu ini bentuknya seperti ini, ada lipat-lipatan antara dua membran, sebenarnya membran seperti kapsul. Nah ada sensor-sensor tekanan lainnya ya, saat ini ada namanya barometer, sebaru ya, digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer, barometer merkuri saat ini, alat ukur ini jangan digunakan ya, kenapa? Karena dia itu pakai ini, zat merkuri ini, contoh ini ya, gambaran barometer, barometer ya. Terus yang selanjutnya itu ada pizu elektrik ya, jadi dia memanfaatkan pizu elektrik untuk menganalisa ya, untuk mengukur suatu tekanan. Yang terakhir itu kapasitif, kapasitif devices, memanfaatkan manologi kapasitansi ya, antara diafragma dan papan yang fix untuk mengukur tekanan. Baik, itu dulu ada yang ditanyakan, terutama yang mengukur tekanan ya, ini basicnya tadi ya, kalau ini kan tinggal belajar dengan manometer sih ya, ada perhitungan. Ada yang ditanyakan, atau sudah cukup jelas, nggak hitungannya hanya ini saja, lainnya hanya materi dan prinsip kerjanya. Cukup jelas ya. Ini penampang makan nih. Ya, gimana? Udah cukup jelas? Jelas ya? Halo. Halo, Pak. Jelas ya? Jelas ya? Insya Allah. Yang harus dipahami benar ini tadi ya, apa? Jelas, Pak. Yang absolute, nah itu benar-benar basic, harus dipahami betul ya. Jadi, Smith, jangan bati-bati aja, guys. Ya, Pak. Siap. Oke, itu dulu, kalau nggak ada pertanyaan, Mas Rafli, mau nggak bisa dipimpin doa, baca surat Walasri, dan kawalatul majelis. Amin. 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 Ya. Amin. Dan semuanya, dan ketemu lagi di putemang selainnya, jam yang sama ya. Ini di jam yang sama. Saya gamis sampai masa, Pak. Dan terima kasih, dan kalau bisa menikmati kegiatan masing-masing. Ya, dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tadi yang ngopi-ngopi atau apa, nggak bisa lihat, nanti saya share di Youtube ya. Nggak bisa. Wassalam. Ya, terima kasih.